Begitu Jokowi kehilangan kekuasanya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Hajaib bajingan tapi pengecut. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengecam keras pernyataan pengamat politik Roky Gerung yang menggunakan kata kasar terhadap Presiden Jokowi Dodo. Menurut Hasto, pernyataan Roky Gerung tersebut tidak termasuk dalam kritik karena sudah menyerang martabat Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Untuk itu Hasto mendesak agar Roky meminta maaf pada Presiden Jokowi. Dikutip dari Tribun News, Hasto berujar. Kalimat Roky Gerung yang menyebut Jokowi dengan kata kasar menunjukkan puncak kerusakan ahlak. Dikatakan oleh Hasto bahwa Roky Gerung secara sadar sedang berusaha menghasut publik dengan kata-kata yang menghina, tendensius, dan tidak berbudi pekerti. Hasto mendekankan, PDIP selalu menghormati tiap perbedaan pendapat yang terjadi di tengah masyarakat. Namun, sikap Roky kali ini dianggap sudah kelewat batas dan masuk delik penghinaan serta tak bisa disebut kritik. Untuk itu, PDIP memprotes keras dan meminta Roky segera meminta maaf. Hasto meminta agar kebaikan Jokowi dalam membangun kultur demokrasi tidak dipakai untuk mencelanya. Terkait persoalan ini, PDIP akan menggandeng badan bantuan hukum untuk menyiapkan opsi gugatan terhadap Roky Gerung atas pernyataannya selama ini. Adapun ucapan Roky Gerung ini beredar dalam sebuah potongan video di media sosial. Dalam momen tersebut, Roky tampak menghadiri acara buruh di Bekasi, Jawa Barat. Roky menyinggung soal lawatan Jokowi ke Cina yang membahasikan Nusantara bersama Presiden 11 Jinping. Ia menyebut Jokowi hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan rakyat. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Tidak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia enggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib bajingan tapi pengecut. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!